hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin cendol tepung beras ternyata ini bikinnya mudah banget simpel cuma pakai serokan aja kita kosok 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 seperti ini jadi deh gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan wajan masukkan tepung beras 90 gram tepung tapioca 70 gram garam 1 sendok teh ini aku aduk-aduk dulu jus daun pandan dan daun suji aku dapatkan dari 10 lembar daun pandan dan lima lembar daun suji aku aduk-aduk dulu selanjutnya aku tambahkan air 500 ml jadi teman-teman kalau enggak mau pakai daun pandan daun suji boleh pakai pasta pandan aja airnya jadi 750 ml ya Nah ini aku masukkan semua kita aduk sampai benar-benar tercampur rata nggak ada lagi tepung yang masih bergerindil ya kalau sudah langsung aja kita naikkan ke atas kompor ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai menggumpal jadi diaduk supaya nggak gosong di bagian bawahnya ya hai 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 selamat menikmati kalau sudah menggumpal dan tidak ada lagi tepung yang masih mentah sudah meletup-letup juga berarti sudah matang, matikan kompor ya siapkan air matang dan es batu secukupnya aja selanjutnya kita gunakan serokan, ambil adonan kira-kira seperti ini kemudian ini kita tekan-tekan tips supaya gak capek megangin serokannya gunakan baskom yang dibawahnya itu yang ukurannya lebih kecil dari serokan ya teman-teman jadi serokannya cukup ditaruh di atas baskomnya dan kita tinggal tekan-tekan bagian atasnya aja ya itu gak capek sama sekali ya, ini aku karena supaya kelihatan aja hasil dibawahnya kalau kita menggunakan serokan seperti ini memang hasilnya gak panjang-panjang ya, seperti kita menggunakan alat ataupun plastik segitiga, jadi teman-teman di rumah bisa juga kalau ada plastik segitiga boleh pakai plastik segitiga cuma kalau pakai plastik segitiga itu panas ya, karena adonannya dalam keadaan panas harus segera disemprotkan dan itu juga satu-satu kita nyemprotinnya, hasilnya lebih lama sih menurut aku jadi pakai ini sih lebih recommended ya ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya, jadi kalau es batunya sudah mulai mencair bisa ditambahkan lagi es batunya nah ini dia cendol pandan tepung berasnya sudah jadi hasilnya seperti ini walaupun memang gak secantik menggunakan alat tapi ini recommended banget jadi tinggal disajikan bersama kuah santan dan gula aren sedap banget selain mudah juga sehat dan terjamin kebersihannya ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati